Halo semuanya, selamat datang di channel SG Sindana. Pada video kali ini, kita bakal membahas mengenai ciri-ciri bid dan offer saham yang palsu atau ciri-ciri saham yang bakal diguyur ya. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Baiklah, jadi disini kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, disini saya akan tampilkan ya, ciri-ciri bid dan offer yang bakal diguyur. Nah, disini kita akan langsung aja ya. Nah, disini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah tampilan contoh yang pertama. Kalian bisa lihat di bidnya itu sangat rapi ya, 20 ribuan. Kalian bisa lihat. Nah, kalian lihat aja disini. Kelihatannya di offernya itu tipis ya, tapi di bidnya itu sangat rapi ya. Tuh, kalian bisa lihat langsung hilang ya. Dan kalian bisa lihat nih, langsung ARB ya. Nah, itu dia ya contoh pertama yang bisa teman-teman lihat. Bid dan offer yang bakal diguyur seperti itu ya, atau bid palsu pada saham ya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke contoh kedua. Nah, disini kita langsung aja masuk dan kita lihat videonya ya. Nah, ini dia untuk sahamnya ya. Jadi, disini teman-teman bisa lihat rapi banget ya. Tuh, langsung hilang. Nah, kalian bisa lihat 100 ribuan bisa langsung hilang. Nah, ini ARB juga kayaknya nih. Nah, langsung. Jadi, bidnya itu langsung dicabut ya. Sengaja dirapihin terlebih dahulu. Jadi, dipasang di bidnya itu 100 ribuan. Kemudian langsung di withdraw semua ya. Langsung bersih ARB semua kalau misalnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke contoh yang ketiga ya. Jadi, disini saya akan langsung aja tampilkan untuk videonya. Nah, ini dia ya contoh bid offer yang ketiga. Teman-teman bisa perhatikan disini ya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Disini bakal ditambahin semua tuh 10 ribuan ya. Jadi, sahamnya nggak naik juga ya. Walaupun sudah ditebalin tapi nggak naik. Nah, di offernya itu tipis banget ya. Teman-teman bisa lihat. Nanti bakal dicabut semua di bidnya ya. Dan langsung longsor. Teman-teman perhatikan tuh. Tuh, mulai hilang satu. Nah, hilang. Hilang semua ya. Jadi, langsung longsor. Untungnya nggak ARB ya. Jadi, teman-teman kalau misalnya dapat saham seperti itu harus hati-hati ya. Baiklah, saya kira sekian dulu ya mengenai contoh bid offer yang palsu atau fake bid pada saham. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dan channel ini setiap update video. Baiklah, see you next time di video berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.